Al-Waqiyah Al-Waqiyah merupakan salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan sebagai pembuka pintu rezeki. Surat ke-56 ini berisi kandungan iman dan tauhid, bukti kekuasaan Allah SWT serta adanya hari kebangkitan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa yang rutin membaca surat ini akan terhindar dari kefakiran selama-lamanya. Sebuah riwayat menceritakan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Masud yang sangat miskin sedang menghadapi Sakartul Maut. Saat ditanya apa pemberian yang diinginkan untuk ditinggalkan kepada anak-anaknya, maka Abdullah menjawab, ia tidak memerlukan hal tersebut karena sudah mewasiatkan mereka untuk membaca surat Al-Waqiyah setiap hari agar terhindar dari kemiskinan. Menurutnya Rasulullah selalu mencontohkan hal tersebut sebagai amalan pembuka rezeki. Al-Waqiyah memang menjadi surat yang terkenal dengan khasiatnya untuk mendatangkan rezeki. Hal ini berdasarkan banyak hadis Nabi Muhammad SAW saat Al-Mufti mengatakan bahwa hadis-hadis tentang keutamaan Al-Waqiyah sebagai pembawa rezeki ini sahih. Berikut ini keutamaan dan khasiat surat yang memiliki 96 ayat ini. Keutamaan dan khasiat surat Al-Waqiyah 1 Jika surat ini dibacakan setiap malam, maka Allah SWT akan menghindarkan manusia dari kefakiran dan kemiskinan selama-lamanya. Untuk itu Nabi Muhammad SAW menghimbau agar suami menyuruh istri dan anak-anaknya untuk membaca surat ini setiap malam. Siapa yang membaca surat Al-Waqiyah setiap malam maka dia tidak akan tertimpa kefakiran dan kemiskinan selamanya. Dan surat Al-Waqiyah adalah surah kekayaan, maka bacalah ia dan ajarkan kepada anak-anakmu semua. Ajarkanlah surat Al-Waqiyah kepada istri-istrimu. Kerana sesungguhnya ia adalah surah kekayaan, hadis riwayat Ibnu Adi. 2. Sebagian ulama memfatwakan bahwa dengan membaca surat ini setiap hari dan malam dalam satu majlis sebanyak 40 kali, selama 40 hari pula, maka Allah akan memudahkan rezekinya dengan tanpa kesukaran dan mengalir terus dari pelbagai penjuru serta berkah pula. 3. Siapa yang mengamalkan untuk membaca surat ini sebanyak 3 kali pada subuh dan isya, maja tidak akan berlalu masa setahun itu melainkan ia akan dijadikan seorang yang hartawan lagi dermawan. 4. Jika surat ini dibacakan di sisi mayat atau orang yang sedang nazak, insya Allah dipermudahkan untuk roh keluar dari jasadnya. Surat ini juga dibaik dibacakan ketika menjenguk orang sakit, maka akan diringankan sakitnya oleh Allah. Baik juga dibacakan kepada orang yang akan melahirkan, agar proses persalinannya menjadi lancar. 5. Al-Waqiyah juga mampu mendatangkan rezeki yang sangat berlimpah bagai air bah, jika dalam amalannya diawali dengan berpuasa selama satu minggu yang dimulai pada hari Jumat. Selama menjalani ini harus rutin membaca surat ini setelah habis salat hingga Jumat berikutnya. Setelah selesai amalan ini maka hendak memperbanyak sedekah, kemudian jadikan surat ini sebagai amalan rutin dari pagi hingga malam, insya Allah rezeki mengalir seperti air bah. 6. Jika menjadikan surat ini menjadi wirid, maka Allah SWT memberikan kemudahan dan kesenangan selama-lamanya. Sudah siapkah anda untuk mempraktikan? Ayat-ayat Allah memang selalu memberikan keberkahan. Khusus untuk Al-Waqiyah sudah banyak orang yang mempraktikan memperoleh kebenaran dari hadis-hadis yang menjadi sabda Nabi Muhammad ini. Bacalah surat Al-Waqiyah ini dengan hati yang ikhlas memohon rezeki darinya. Dalam niat kita dengan rezeki yang banyak kita dapat beribadat kepadanya dan membuat amal jariah. Insya Allah SWT memperkenankan doa-doa kita. Insya Allah SWT memperkenankan doa-doa kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!